hai 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 saya mau mereskipis dan selamat datang kembali di channel saya udah mirip belum yo what's up Pokimix with me my video ya kembali lagi bersama saya Muhammad Suki yang ada PSnya pada video kali ini saya akan curhat gadget ya udah mirip belum ya seperti yang ada di channel ini ya saya ingin mencoba bagaimana sih caranya mereview HP dengan cara yang simple gitu kan tapi disini saya tidak akan mereview tapi saya hanya ingin curhat gadget ya maksudnya ini bukan review hanya saja saya akan mencurhatkan beberapa alasan mengenai Xiaomi Redmi 5 plus 5 hal yang harus anda ketahui tentang kelebihan dan kekurangan Xiaomi Redmi 5 plus ya sebelum kalian melanjutkan menonton video ini alangkah baiknya kalian like video ini dan subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya terima kasih ya hal pertama yang harus kalian ketahui dengan Xiaomi Redmi 5 plus bisa dibilang kelebihan yang pertama yaitu layarnya layarnya ini sudah kekinian yaitu menyerah sendiri ya soalnya ada fitur itu soalnya sudah mempunyai aspek rasio 18 banding 9 tetapi layarnya itu sekitar 5,9 atau 6 inch lah tetapi dengan dengan rasio 18 banding 9 Xiaomi Redmi 5 plus ini mampu membuat bodinya tetap ramping dan compact dan alasan kedua menurut saya itu kameranya kameranya sekarang sudah berbeda dengan sebelumnya di bagian belakang ada kamera 12 megapiksel yang kalau diperhatikan itu sedikit menonjol gitu ya kamera belakangnya yang yang uniknya itu kamera depan tetap 5 megapiksel dan mempunyai LED atau soples lah buat selfie di malam hari alasan ketiga Xiaomi Redmi 5 plus itu menurut saya bodinya compact ya kece lah jika kalian lihat kece seperti gimana gitu hanya saja menurut Xiaomi ini terlalu gede ya Xiaomi bagusnya terlalu gede padahal layarnya itu 6 inch ekspektasinya 18 banding 9 dan tetap aja compact alasan keempat kelebihan dari Xiaomi Redmi 5 plus ini menurut saya yaitu prosesornya sudah mantap yaitu Qualcomm Snapdragon 625 yang memiliki kecepatan clock speed hampir 2 GHz dan alasan kelima yaitu dia mempunyai baterai 4000 mAh ya meskipun lebih kecil dari pendahulunya saudaranya dari 4x atau Note 4 yang memiliki 4100 dan menurutku ini sangat keren dan setiap gadget pasti tidak akan sempurna cinta aja gede yang sempurna apalagi gadget itulah yang saya dapat dari channel ini kekurangan pertama menurut saya dari Xiaomi Redmi 5 plus yaitu ininya tidak ada navigasi tombol ya bagi saya ini keberatan gitu ya tapi menurut pendapat lain itu relatif navigasi Xiaomi Redmi 5 plus itu ada di dalam saya sengaja di-hide di bagian bawah itu saya sengaja di-hide agar tidak mengganggu tapi Anda bisa cek di pengaturan di aplikasi pengaturan di button and gesture bisa kalian tidak hide yaitu jadi ada di bawah bagian navigasinya saya lebih enak di-hide ya menurut saya itu kekurangan yang pertama dari Xiaomi Redmi 5 plus dan yang kedua menurut saya kekurangan dari Xiaomi Redmi 5 plus itu LED notifikasinya mengapa karena hanya warna putih saya juga tidak tahu padahal ini harganya sudah di atas sejutaan gitu ya sedangkan waktu Xiaomi Redmi 3 atau pendahulunya mereka itu tadi di notifikasinya itu warna-warna sedangkan dari seri 4X sampai sekarang hanya warna putih bagi saya itu kekurangan yang lumayan ya dari rentang 2 jutaan dan yang ketiga ini hampir sama di kelebihan maksudnya yang ada di kelebihan kurangannya itu ada di sektor kamera depannya ya Xiaomi Redmi 5 plus itu memiliki kamera 5MP dan soft LED flash apa sih kelemahannya bagi saya kelemahannya itu wide angle nya ya bisa kalian ketahui ini layarnya gede banget gitu ya hampir 6 inch aspek rasionya 18 banding 9 hanya saja kelemahan itu dari kameranya ya hampir semua seri Redmi kameranya memang biasa-biasa aja tapi ini gak biasa-biasa aja malah lebih parah dari kata biasa saja wide anglenya itu dekat banget lah Xiaomi Redmi 5X saja yang saya pakai ini wide anglenya lebih bagus dibanding maksudnya jaraknya lebih jauh dibanding ini nanti saya akan tampilkan beberapa sample foto video dari Xiaomi Redmi 4X dan Xiaomi Redmi 5 Plus ya kekurangan keempat menurut saya dari Xiaomi Redmi 5 Plus yaitu RAM nya ya saya mendapatkan varian 3GB dan storage 32GB ya bisa kalian ketahui itu kalau di Xiaomi generasi sebelumnya itu sudah lumayan ya tetapi mengenai ini MIUI 9 dan ini sudah masuk kategori 2018 RAM yang dihasilkan dari Xiaomi Redmi 5 Plus ini poros banget bahkan saya pernah melihat review dari Xiaomi Redmi 5 Plus yang 2GB free RAM nya itu hampir 800an dari 2GB tetapi ini lebih parah hanya mentok 1,2 atau 1,3 paling masinggal juga 1,5GB di RAM nya sekarang aja RAM nya isa 700mba padahal sudah ada swap nya 1GB jadi kalau dia itu hampir 4GB gitu ya dan yang terakhir kekurangan dari Xiaomi Redmi 5 Plus menurut saya yaitu apanya ya udah 4 ya gak kerasa bagi speaker sih biasa bisa aja sih apanya ya hmm yang terakhir apa ya ya mungkin yang terakhir kekurangan dari Xiaomi Redmi 5 Plus menurut saya yaitu cara dapetinnya itu susah banget ya cara mendapatkan Xiaomi Redmi 5 Plus ini menurut saya itu flash shell itu kekurangan yang terakhir mengapa dari 5 kelebihan dan 5 kekurangan ini yang paling buat kalian perhatikan adalah flash shell nya ya memang harganya memang murah atau terjangkau gitu ya pertama di GDID kedua di Shopee dan ketiga di Lazada ya mungkin kalian pernah nyoba juga ya flash shell nya gak beberapa kali sedangkan saya 3 period atau 3 minggu baru mendapatkan minum 3 yaitu saya dapet di Shopee yang ada di video blog kunjungan atas dan disana saya mendapatkan ada trik-triknya bukan triknya sih hanya saja kalian harus stay di Shopee jam 11.58 udah stay karena nanti flash shell nya itu nge-refresh seperti sekarang ini video ini dibuat pada hari selasa jam 11.49 menit yaitu mau flash shell di Shopee juga sedangkan di GDID yang lebih mudah menempatkan itu seri 2GB RAM yang harganya 1.700.000an itu lebih mudah di GDID saya sudah menempatkan 5x unit gitu ya tapi gak dibayar karena ya saya tidak suka Redmi 5 saja yang mungkin kekurangan lainnya sih masih banyak ya dan kelebihannya seperti bodinya ini bodinya sebenarnya metal tapi di bagian atas ini plastik dan banyak sekali sidik jari tapi bagi saya ini bukan kelemahan atau kelemahan ya karena bisa seimbang ketika kita membeli Xiaomi Redmi 5 Plus Xiaomi sudah inisiatif bahwa warna black bakalan kotor mudah kotor makanya dia membeli ini sebuah softcase gratis yang harganya paling sekitar ya segitulah makanya solusi yang noda ini sudah hilang jadi saya tidak masukkan ke kekurangan tadi ya mungkin cukup sekian saja video hari ini kali ini jangan lupa jika kalian suka video ini jangan lupa di like, di comment, dan di share jangan lupa di subscribe juga agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya thanks for watching see you in the next video and bye saya Xiaomi Redmi 5 Plus ini yaitu desainnya ah desain gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati